Oh, tadi malam saya cerama di Blora, acaranya Kabar Intel Kampolri, karena saya ini di gelari Pak, ustadznya polisi, saya baru-baru bahkan saya bilang tidak ada satupun ngebalik di Indonesia yang berani maki-maki polisi, saya. Nah itu, begini itu polisi depanku, merah mukanya bilang kenapa saya berani, karena saya sayang kau semua, kasihan polisi kalau kau tidak masuk sorga, saya ajak kau masuk sorga, makanya kugasku, eh tepuk tangan, itu semua teknik komunikasi. Tadi malam saya cerama di Blora, yang hadir kurang lebih 15 ribu orang, bedanya ini banyak tuh, tapi di sini saya tidak lihat perempuan, mana itu perempuan adik? Saya berpikir tadi, apakah orang wahda ini tidak bisa melihat perempuan karena tinggi nafsunya? Tidak mungkin toh, tidak mungkin toh, saya bilang masak tosi lebih hebat imannya itu tadi malam, mereka cuma pisah, tidak ada pembatasnya. Maka kalau baru kita datang di kampunya orang, jangan terapkan seperti ini, beradaptasi kita dulu. Saya tadi tidak enak rasanya saya bicara di depannya adik-adik saya tadi. Saya tidak paham apa yang dia bilang. Saya jujur, kak, karena kate ngasing kan jago semua, kipak. Sekala saya kalau wahda, tunduk, mak, mendengar. Ciri-cirinya saya kalau cerama karena ada janggo-janggo, kubilang wahda kapan gitu. Saya biasa waspada. Saya cuma dibisik sama Ustaz Umpah. Faru Rosi, apa terjemahannya itu tadi? Karena ini semua bicara Arabi, saya tidak tahu. Dia jelaskan. Lalu saya berkata dalam hati, apa betul saya ini bisa jadi ulama? Apa betul saya ini layak disebutmu balik? Karena kalau saya dengar tadi syarat-syaratnya, masalah. Saya tidak bisa masuk dalam situ. Tapi saya lagi, dengar lagi tadi. Berpatuah saja kalau kau betul-betul mencari kebaikan. Kalau patuamu benar, masuk sorga. Patuamu salah, tetap kau dapat pahala. Karena niatmu membesarkan Allah. Langsung ku bilang, ini misalnya bagianku. Adik-adik sekalian, baku bisik saya sama Ustaz Umpah itu rasmi. Ini-ini kalau jadi ulama, luar biasa ini. Yang tadi ini bicara. Tinggal polis sedikit. Apa polisnya? Belajar komunikasi. Ini-ini. Alah ilaha illallah. Bahasa Arabku saja pun tahu Pak. Betul. Kenapa tadi tidak panjang bahasa Arabku? Saya takut salah-salah. Kalau orang-orang pekapala talan di depanku, anggotaan Haji Pak dan pemantau beranya. Tapi ini anggotaan Haji Pak dan pemantau beranya. Anggotaan Haji Pak dan pemantau beranya. Bahaya. Jadi kuringkas saja. Cukup saya bilang, Alhamdulillah. Salawat dan salam. Kepala Rasulullah. Suatu ketika, saya mendengarkan ceramanya Ustaz Saitun Rasmin di Masjid Al-Markas Al-Islam. Pada saat saya melihat beliau dakwah menetes air batas saya. Saya bertanya dalam hati. Apakah saya layak disebut pendakwah? Karena di medsos saya ditulis Ustaz Tidak Sunnah. Kan ada di medsos Ustaz Sunnah, saya cari nama aku tidak ada. Ustaz Tidak Sunnah, saya cari nama aku. Eh, nomor 13. Saya cemas. Siapa tahu saya ini betul-betul mendakwakan yang bati. Saya bertanya kepada Ustaz Saitun Rasmin. Beliau ceritakan saya. Begini ceritanya. Ketika pintu neraka sudah mau ditutup. Yang artinya seluruh penduduk dalam neraka abadi sudah dalam neraka. Tidak keluar ini. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat penjaga sorga. Penjaga neraka. Malaikat, tunggu dulu, tunggu dulu. Tentu caranya Ustaz Saitun Rasmin tidak begini seperti saya. Lentongi cara beliau. Tunggu dulu, tunggu, tunggu dulu malaikat. Kenapa? Jangan dulu kau tutup. Masih ada hambaku di situ. Yang layak untuk masuk sorga. Angkat dia. Malaikat katakan. Tidak ada ini. Sangin Pak Kepala Talam Mami ini di dalam. Tentu Ustaz Saitun tidak bilang begitu. Tidak bilang begitu ya. Ke saya. Saya tunji ini cara aku. Ya. Allah berfirman. Saya lebih tahu dari kamu. Turun kau cari. Cari. Susah juga cari. Karena hangus-hangus ini orang. Sudah semua dipatah pasang. Angus-hangus. datang. Cari, 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 cari. Mana ini? Cari, cari, cari. Mana anda ada? Eh dapat. Ada satu hamba Allah. Ada cahaya dalam dirinya. Kecil sekali. Lalu ditarik itu orang. Eh sini kok. Ini pasti ini. Sini kok. Apa kebaikan yang pernah kamu lakukan. Sehingga kau batal abadi dalam neraka. Mau kau diangkat masuk sorga ini. Nabi bilang ini orang. Saya tidak tahu. Rasa-rasanya juga saya tidak tahu. Ini apa kebaikanku. Nabi bilang ingat kau dulu. Tidak mungkin. Apa kebaikan yang pernah kau lakukan. Dia pikir lagi. Lanjut. Oke. Nabi bilang ini. Gak sempurna saja kok. Dia bilang ini. Tidak ada. Rasanya tidak ada pernah kamu lakukan kebaikan. Lalu malaikat tidak mungkin. Apa kebaikan yang pernah kau lakukan. Oh ku ingat ini. Apa gerangan ini. Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Nabi bilang malaikat. Iya nak. Itu mi. Itu mi sabahnya kau diangkat masuk sorga sekarang. Kenapa? Kau pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Allahu Akbar. Waktu beliau ceritakan saya. Saya langsung punya semangat. Bersahabat saja sahabatnya ulama. Diangkat masuk sorga. Apalagi kalau jadi ke ulama. Allahu Akbar. Saya tidak tahu bahasa Arab. Benar pak. Tapi tidak berarti. Saya tidak bisa berdakwa kepada bahasa Arab. Kenapa? Sekarang bos. Ada yang disebut teknologi. Ada itu pernah ku sebar di Anupo? Di Instagramku. Saya pidato tentang ilmu. Dalam bahasa Indonesia. Tapi bisa diterjemahkan. Bahasa Cina. Mulutku persis. Ku bilang B. Bisa aku bahasa Cina. Jadi bahasa Arab. Don't worry. Yang penting kau tahu ilmunya. Mohon maaf. Guru-guruku sekalian. Saya bukan bermaksud sombong. Saya memotivasi adik-adik tadi ini. Yang teman-temannya yang dilantik tadi 400. Adik-adikku. Lihat semua ceramat penceramah kondang di Indonesia. Ustadz Abdul Somad. Dari SMA sudah madrasah. S1. Sudah ke timur tengah. Adi Hidayat. Dari timur tengah. Hanan Ataki. Dari timur tengah. Das Atlatib. Dari UNHAS. Hah? Tapi dengan jujur. Ustadz Abdul Somad mengakui. Viewernya Das Atlatib. Lebih banyak daripada saya. Berapa viewerku sekarang? 460 juta. Kali ini tuh satu iklan 500 ribu. Allahu Akbar. Saya bayangkan. Bagaimana seendainya saya tadi ilmuku seperti ini. Bagaimana seendainya ilmu saya tadi seperti mereka ini beliau-beliau. Atau beliau-beliau punya ilmu komunikasi seperti saya. Talang anak ke. Pasti tenggelam saya. Kenapa? Lebih hebat ini. Maka saya berdiri di sini. Bukan saya mau guru iki. Tapi saya kasih kimotivasi untuk belajar teknik berpidato. Apa kelebihan ku saya ini? Ilmu pas-pasan. Ada tanya kak? Ku tanya dulu Ustadz Ihwan. Ustadz. Hai. Pusing gak ini ada masalah lagi nih. Dia jelaskan. Supaya saya lebih mantap. Bandingkan lagi. Ada teman Ustadz. Ada teman ku Ustadz juga di. Mangkoso. Jadi wahda. Mix dengan mangkoso. Sebarkan. Saya ini bos. Ustadz kopipaste. Tanya gak. Saya ini mangkipaste ceramanya Kurey Sihab. Ceramanya Senuddin Nemsed. Ceramanya Ustadz Abdur Somad. Tapi caraku. Saya sampaikan dengan gaya bahasaku. Bugis Makassar. Yang adek itu baru viral. Masih mau kok. Itu Tommy gaya aku. Sayang. Nabi orang da'wah harus-harus. Nabi halus da'wahnya. Cocok. Siapanya da'wah? Abu Bakar. Umar bin Hatta. Usman bin Affan. Kita yang di da'wah. Pakapala Telang. Andai-andai sekalian harus fleksibel da'wah. Ini yang tadi dilantik. Mohon maaf. Mohon maaf. Pak. Tak dampak ngekat meraja. Tapi dulu Ustadz saya dulu. Haram gak orang pakai sarung? Tidak. Pakai. Makanya itu Ustadz U. Pas saya bilang. Kalau mau kau ikuti saya. Pakai sarung kau dulu. Pakai sarung dulu. Karena itu. Dalam ilmu periklanan. Tapi di. Saya Allah takdirkan. Bukan gak sombong. Saya Allah takdirkan. Mengajar mata kuliah. Ada namanya teknik promosi. Dan presentase. Itu saya ajarkan itu. Itu namanya promosi. Iklan. Orang pertama. Lihat itu dulu casingnya. Bukan hatinya. Apa nak tau kau orang otak. Mana bisa nak lihat. Tapi apa dulu nak lihat. Bajunya dulu. Kalau orang disitu. Sama-sama. Saya pertama kenal wahda islamia. Waktu saya pergi tsunami Aceh. Di situ dulu. Saya berburu sangka sama wahda. Saya bilang. Ini semua yang tidak mau tak siap. Ini semua yang tidak mau tahdir. Ini semua. Begitu di otakku. Kenapakah suka lihat. Jalan jengki. Panjang jenggo. Pasti itu namanya. Stereotype dalam ilmu komunikasi. Sangka buruk kata agama. Sakwasankah bahasa Indonesia. Kalau orang sudah sakwasankah sama kita. Namo agamu podangi. Biar apa kau kasih taui. Nggak ngedengar itu. Itulah bahasa hadisnya. Kaswatul kolbi. Maka doati. Maka caranya. Adaptasi dulu. Kita lihat. Oh disana nak suka orang kalau pakai saru. Pakai maki saru. Kan tak halang dia orang pakai saru. Kalau tak nak suka terlalu panjang jenggot. Mohon maaf. Cukur-cukur sedikit. Yang Tommy gundul. Cukuri sedikit. Kan saya dibilangnya Ustaz suna tidak suna. Gara-gara apa. Kan saya tanya yang bilangnya Ustaz tidak suna. Kenapa kau bilang saya Ustaz tidak suna. Dia bilang. Kau bicara-bicara suna. Baru kau tidak pakai jenggot. Ini mau dia apa kalau tidak mau tumbuh. Iya toh. Eh sudah. Akhirnya. Bapak lihat saya. Eh ini baju baru ini bos. Saya pakai seperti lambang Garuda. Kenapa. Kenapa? 17 Agustus. Supaya tidak mengusukkan pemerintah Pak. Itu pemerintah kalau nabi lainnya mau kuradikal intoleran. Pak C. Tidak bisa maki dakwah. Tidak bisa maki dakwah. Maksud saya. Tidak mengapa kita turunkan standar. Yang penting bisa kita tetap cerama. Karena kalau dilarang maki cerama. Biar penuh otak-tak. Tidak bisa kita dakwah. Lalu kita bilang. Yang penting kan saya baik. Kalau begitu. Apa amal jariyata? Apa gunanya kita punya ilmu banyak. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Karena nabi katakan. Hairun nas. Anpa'un ninnas. Balik. Kalau datang makinya adik-adik tadi yang 400. Masuk di kampung. Pakai kisarun dulu. Pakai kisarun. Pakai kigamis khas Indonesia. Supaya apa? Orang datang tidak sekuasangka. Coba kalau saya. Begitu datang tidak ada tolak kak. Kenapa nabi bilang? Das Atlativ. NKM itu lel. Tadi malam saya cerama. Di Melora. Acaranya. Kabah Intel Kampolri. Karena saya ini di gelari pak. Ustadznya polisi. Saya baru-baru bahkan saya bilang. Tidak ada satupun ngebalik di Indonesia. Yang berani maki-maki polisi. Saya juga. Begini itu polisi depanku. Merah mukanya bilang. Kenapa saya berani? Karena saya sayang kau semua. Kasian polisi kalau kau tidak masuk sorga. Saya ajak kau masuk sorga. Makanya aku gas. Eh tepuk tangan. Itu semua teknik komunikasi. Tadi malam. Saya cerama di Melora. Yang hadir kurang lebih 15 ribu orang. Bedanya ini banyak tuh. Tapi disini saya tidak lihat perempuan. Mana itu perempuan adik? Saya berpikir tadi. Apakah orang wahda ini. Tidak bisa melihat perempuan. Karena tinggi nafsunya. Tidak mungkin toh. Tidak mungkin toh. Saya bilang. Masa Tosi lebih hebat imannya itu tadi malam. Mereka cuma pisah. Tidak ada pembatasnya. Maka kalau baru kita datang di kampungnya orang. Jangan terapkan seperti ini. Beradaptasi gitu dulu. Nanti pi kalau dia sudah dengar ni. Saya teknik ku cerama. Yang penting dulu nah senang orang. Kalah-kalahnya kalau bangun ke cerama. Kalau satu jam ke cerama. Empat puluh menit kasih ketawa-ketawa. Supaya senangnya. Kalau dia sudah senang dengan dakwah. Maka datang ki. Lagi. Dia datang lagi. Tapi begitu kau baru datang. Sangin neraka terus kau cerita. Bid'ah-bid'ah-bid'ah. Masuk neraka. Nabi bilang anak muda ya dedeh. Dia mau pergi situ deh. Sangin neraka mami dicerita. Abis gitu. Itu disebut beradaptasi. Saya mengajar mata kuliah komunikasi. Dakwah itu komunikasi. Komunikasi itu proses. Apa yang ingin dia ubah. Kalau orang berkomunikasi. Saya bicara begini pak. Bapak dakwah. Tiga yang ada mau perubahan. Satu perubahan kognitif namanya. Dari tak tidak tahu menjadi tahu. Mungkin cari-cari ciri-cirinya dia orang yang baru tahu. Kalau adik-adik cerama. Ada orang begini. Baru nak tahu itu. Kalau nabi lamin. Oh. Baru nak tahu. Berarti Alhamdulillah tahap pertama sukses dakwamu. Nak tahu ini. Dua sikap. Sikap itu cuma dua. Setuju. Tidak setuju. Cerita rokok haram. Tak 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 tak. Baru. Oh. Eh nak tahu ini. Yang kedua. Sikapnya. Ada kepala batu. Ada terimai. Yang kepala batu. Sikapnya tidak setuju. Yang terima dakwah. Dia akan lakukan. Ibu-ibu. Halo ibu. Kita dengar jah ibu. Saya tahu anak dengar. Ibu-ibu. Yang ada emasnya sekarang. Ada cincinnya. Ibu-ibu. Kira-kira kalau meninggal. Siapa pakai emas tak ibu? Anak. Bukan. Istri kedua. Kami lagi suami ibu. Nak dengar lah ini mamanya cacara maku pak. Istri ikut. Nak bilang ustaz. Saya dengar itu kalau. Istri meninggal. Suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal. Ustaz kawin lagi. Saya bilang sini kik sayang. Ku peluk-pelui. Baru ku bilang dengar kik baik-baik sayang nah. Jangankan kita meninggal. Masih hidup kik sahaja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati maki. Masya Allah. Ustaz saya itu ini baru-baru mamanya cek. Ini kisah nyata. Kisah nyata ini. Kira-kira lima malam yang lalu. Mimpi dia lihat saya kawin lagi. Mimpi ji mimpi. Baik bangun di curhat tengah malam. Solat tahajud. Tapi di dekat ku duduk. Saya lagi tidur. Doanya dia ngomel-ngomel kawin lagi. Saya dengar bangun. Apakah kecerita ini doamu. Kauan kawin-kawin. Saya yakin mimpi kawin lagi. Saya bilang. Biar kau mimpimu. Kau mau intervensi saja saya. Jadi yang maki harap pak. Yang maki harap. Susah itu kawin lagi. Susah. Perlu ilmu khusus. Eh sanggungin dulu ibu-ibu. Ibu. Kalau meninggalki siapa pakai warisanta. Bukan anak. Isteri kedua. Nak cabut itu cincinta. Nak cabut gelantak. Baru dah bilang. Ibu. Ini dulu emas du. Baik kau belikan ki waktu umroh. Nak cabut. Nak cabut juga. Kita punya kalung. Bahkan gigi palsu tak pun nak cabut. Tiga bulan kemudian. Ketemui janda. Langsung nak bilang. Nak buka semua itu tadi cincin mantang isterinya. Nak bungkus. Baru dah bilang. Dek. Ini Dek. Mantang isteriku mati. Tidak nak bilang wafat. Mati. Mati. Ambil maki ini semua. Dek. Hadiah. Maka ibu-ibu. Daripada emas cincin dipakai istri kedua. Mending kasih para mubanlik tadi ini yang kita kadir. Tentu Pak Dhani diajari mau sohok. Jangan. Lebih baik tidak jadi gubernur daripada kita sohok rakyat kita.